Halo, selamat datang di channel Youtube Losser Verdi. Hari ini Losser akan memperkenalkan sebuah tool yang akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih suka bermain game Axie Infinity walaupun SLP harganya lagi ancur-ancuran. Oke, sebelum Losser lebih lanjut, Losser ingin informasikan Losser punya visi dan misi menjalankan channel Youtube Losser Verdi. Visi Losser adalah saya ingin menyambarkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Axie Infinity. Misi Losser adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Axie Infinity. Sebelum Losser lebih lanjut, Losser ingin informasikan investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasib keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman lakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja ini dia website yang Losser maksud axielabs.io Bagi teman-teman yang mau masuk ke website ini teman-teman langsung klik link yang Losser taruh di atas ini. Oke, jadi di website ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 fitur. Fitur pertama adalah meta builds. Jadi meta builds ini menunjukkan ke kita per MMR sekian tim mana yang paling banyak dipakai dan build mana yang paling banyak digunakan dalam seputaran MMR ini, di range MMR ini. Nah, yang menariknya adalah ketika kita tahu mau yang mana, ya, tinggal kita klik aja langsung diarahkan ke marketplace. Langsung diarahkan ke marketplace, kemudian kita bisa beli eksekusi ya, tim mana yang kita mau beli. Nah, ini dia contohnya. Ini yang paling favorit di 2,400an MMR. Oke, nah itu yang pertama, fitur pertama. Ini menarik banget, tinggal teman-teman explore sendiri. Oke, lanjut di bagian hot build. Hot build itu ada, di sini bisa kita setting trending sama nggak trending. Ini yang trending. Yang trending saat ini tuh, yang paling banyak orang mau beli itu yang ini, Indiana Star, Kotaro, sekalipun Tini Dano. Yang ini ya. Oke, karena ini pernah dipakai oleh salah satu schooler di off-season sebelum season 20 ini. Jadi ranking 1 dengan pakai ini, aksi yang satu ini ya. Ranking 1 di leaderboard ya. Nah, ini luar biasa nih memang. Makanya dia paling trending. Nah, kalau kita melihat, ini bisa di time periodnya kita bisa setting ya. Di 30 hari terakhir, trendingnya yang mana juga kita bisa tahu. Nah, kita tunggu aja dia proses datanya. Itu ya. Jadi ini sangat menarik toolsnya. Nah, ini. Di 30 hari, itu masih pakai yang mag-mag ini, furball, toothless bite, arco, atau nggak, dual blade. Ini yang lagi trending ya. Nah, kalau kita bicara yang nggak trending, yang diberdasarkan paling banyak terjual di marketplace. Oke. Nih. Average sold. Kalau. Nah, ini top itu show top 10 builds based on cumulative trading volume for a given period. Ya, ini trading volume ya. Kalau ini average ya. Average sold price considering sufficient Christian. Sold for. Oke. Paling tinggi harga rata-ratanya, yang terjual, itu trending. Kalau top itu volume terbanyak ya. Volume transaksi terbanyak yang beli aksi ini. Oke, kalau top ya. Jadi ini pigeon, post, little old, excel, sama post fight. Ini yang paling banyak orang beli. Terus yang kedua disusul dengan MAC. Aksi kiss, dual blade, hair. Ini juga paling banyak orang beli. Nah, yang diurutan ketiga itu double anemone. Nah, ini juga paling banyak orang beli. Oke. Itu 30 hari terakhir. Ini sebelum di nerf ini. Ya. Coba kalau setelah di nerf. 3 hari sebelum. Nah, jadi ini yang paling banyak dibeli. Oke. Beast, MAC, sama BERT. Nah, kalau trending, harga yang paling mahal. Yang termahal dalam 3 hari terakhir. Yang laku. Ya, inilah. Ya. Nah, ini yang dipakai sama ranking 1. Blue Moon, Piranha, Kukokoi. Ini mulai mendominasi lagi. Karena sudah ada di buff ya. Aquatic. Mulai ada orang mau beli lagi. Kemudian lanjut. Aksi pricing. Nah, di aksi pricing ini kita bisa melihat kelas apa aja yang kita mau tahu. Ya. Datanya. Dalam UUSD atau dalam ETH? Kalau ke kanan, kita dalam bentuk ETH. Kalau UUSD, datanya dalam bentuk ETH. Nah, kalau di sini BIS kan. Di BIS itu dalam 24 jam, harganya naik turunnya nggak bisa besar. Kalau di 30 hari kita melihat harga BIS itu bagaimana trendnya. Ya. Kita bisa ngecek trend. Dan ini kita pun bisa ngecek break count-nya. Ya. Jadi, tools ini gunanya adalah waktu kita mau beli, kita bisa tahu harga pasaran aksi saat ini itu berapa. Oke. Nah, kalau kita mau beli aksi yang break count 0, ya berapa harganya. Nah, kalau kayak gini kan kita lihat nih. Dalam 30 hari terakhir, BIS itu harga rata-ratanya itu di 77 dolar. Harga tengahnya itu di 68 dolar. Oke. Nah, kalau misalnya kita klik break count 0, BIS dengan break count 0, harganya seperti apa. Nah, ini kita bisa ngecek. Pada saat kita mau beli aksi, atau pada saat kita mau ngebreed, ini bisa jadi acuan kita. Oke. Nah, ini nggak ada signifikan sih ya. Break count 0 sama break count apa. Tetap aja average-nya. Oke. Ini ya. Ini bisa jadi referensi. Dan kalau misalnya mau dibuat any, itu any itu berarti semua kelas aksi. Keseluruhan. Harganya naik atau turun, kita bisa melihat di sini. Nah, pada saat ini, harga aksi kan lagi turun-turunnya tuh. Ya, kalau harga aksinya lagi turun-turunnya, ya kita melihat pasti trennya bakal turun seperti ini. Tapi nanti mulai start ada naik, kita bisa melihat pakai data yang satu ini, di website ini ya. Oke, lanjut di aksi population. Nah, saat ini kita nggak perlu lagi melihat di marketplace, ya. Populasi itu saat ini berapa. Jadi, di sini sudah ada nih. Total ada 10.947.852, ya. Naik 0,12%. Jadi, di kondisi saat ini yang sudah ada burn aksi, aksi rilis, ternyata aksi juga masih bisa naik ya, persentagenya ya. Oke. Masih ada yang mau breeding nih, ya. Ake-nya kurang 0,18%. Oke. Ini kemungkinan breedingnya mulai menurun, ya. Oke. Kalau misalnya itu 24 jam terakhir. Nah, kalau di 30 hari terakhir, Ake-nya menurun 23%. Ya, berarti ini tanda-tanda breeder sudah mulai out dari market. Nggak, ini ya. Nggak gitu nge-breed lagi. Masih ada, naik masih ada 30%, tapi nggak seheboh yang beberapa waktu yang lalu, kalau kita ngelihat data ini, ya. Ini populasinya tetap naik terus, ya. Belum ada turun. Nah, in case ini mulai start nurun, ya. Barulah kemungkinan harga SLP ada perbaikan, ya. Tapi kalau ini belum turun juga, ya. Kemungkinan ya harganya akan stagnan di situ aja. Oke. Itu harga SLP. Satu, pengaruh di populasinya. Dua, pengaruh di seberapa banyak orang yang mau main game X-Infinity. Kalau misalnya makin sedikit orang yang mau main game X-Infinity, ya harga SLP sih... Ini susah juga, lo sebilang, ya. Kalau makin sedikit yang mau main, yang minted SLP makin kecil. Jadi, bisa jadi juga harganya akan pelan-pelan naik. Tapi, kalau makin banyak, ya. Kalau makin banyak juga yang main game X-Infinity, ya. Si developernya mesti cari tahu bagaimana cara ngebalance ekonominya secara sesegera mungkin. Kalau tidak, ya. SLP-nya nggak ada harapan, itu. Bakal turun terus, ya. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya di aksi trading. Aksi trading itu, kalau kita melihat dari data ini, dari 24 jam terakhir mulai menurun, ya. Kelihatan grafiknya. Nah, kalau kita lihat dari aksi ke 30 hari terakhir, mulai penurunan sangat signifikan ke Rp. 28.000. Rp. 28.000 aksi yang terjual per 30 hari terakhir. Oke. Kalau misalnya 24 jam terakhir itu, yang terjual Rp. 1558. Biasanya kan di angka Rp. 1958 gitu. Mulai ada penurunan, nih. Mulai ada decline. Ya, karena market crypto itu sedang dibantai habis-habisan, ya. Banyak food yang beredar. Kayak crypto, Bitcoin di bandi. Mau di bandi Rusia. Di Singapura juga sama. Banyak lagi food-food yang lain, ya. Fear. Fear. Uncertainty. Dan doubt. Dan end doubt, ya. Takut. Tidak ketidakpastian dan keraguan-keraguan. Market. Jadi, banyak orang yang jual crypto mereka, ya. Mau cepat-cepat pindahin ke aset yang lebih stabil. Seperti USDT atau USDC. Ya, jadi gini. Inti dari website. Nah, inti dari video kali ini. Lo harus sharingkan ke teman-teman yang setia nonton channel YouTube. Lo harus sharingkan ke teman-teman yang setia nonton channel YouTube. Lo harus sharingkan ke teman-teman yang setia nonton channel YouTube. Lo harus sharingkan ke teman-teman. Banyak membuat developer-developer tools yang lainnya. Termasuklah ini aksi labs. Terus ada lagi bots untuk schooler. Ada lagi juga aksi manajemen tracker. Banyak sekali tools-tools yang sangat bermanfaat. Yang support. Support game aksi infinity ini. Dan itu bukan semuanya dilakukan oleh developer game aksi infinity-nya langsung. Tapi ini adalah pemain-pemain game aksi infinity yang punya basic di dunia ini. Di dunia pembuatan website, pembuatan coding. Mereka bantuin developer ini karena mereka cinta terhadap aksi infinity. Dan ini yang kita sebut dengan kekuatan komunitas. Bagi teman-teman yang percaya ini komunitas aksi infinity kuat. Dan percaya juga nanti masa depannya aksi infinity ini makin bakal terang-menerang. Ya maka sebenarnya kesempatan saat ini adalah kesempatan yang paling langkah untuk teman-teman bisa masuk di dunia game aksi infinity. Ya karena aksinya lagi murah-murah dan kalau misalnya harga murah pun kita bisa dapat harga aksi yang bagus. Cuman sebelum masuk season 20 saran lose jangan beli dulu lah. Kita lihat dulu wait and see. Kenapa? Karena ketika mau masuk season 20 ada kemungkinan si developer ini akan mendebuff ataupun ngebuff aksi lagi. Karena sesuai janjinya dia setelah masuk season 20 si developer nggak akan kotak-katik lagi kartunya ya. Jadi setelah masuk season 20 mulailah saat kita cari meta-meta yang terkuat. Nah untuk teman-teman mau cari meta terkuat ya tools yang disediakan oleh website ini sangat bermanfaat ya. Kalau menurut lose tinggal teman-teman lihatin aja disini. Dan kalau misalnya sesuai dengan baju teman-teman tinggal teman-teman eksekusi. Ya sekianlah video lose hari ini. Semoga tools ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih semangat untuk main game aksi infinity. Nah kalau lose pribadi lose tetap semangat dan lose akan tetap provide info-info terupdate dan terbaru untuk teman-teman yang setia nonton channel Youtube Lose Verdi. Soal aksi infinity. Oke sekianlah video lose. Sebelum lose tutup lose ingin informasikan informasi penting investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi bukan nasihat keuangan yang harus diikuti lah teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Visi dan misi lose yang ini sangatlah besar. Lose butuh bantuan dari teman-teman sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video lose selanjutnya. Sekian video lose hari ini. Lose tutup dengan sebuah salam. Salam wuhu. Because it's wuhu time. Dadah! 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 Dadah!